Masyarakat Kampung Ampera yang berada di wilayah Distrik Mandobo, Kabupaten Mofendigo pada hari Sabtu 31 Oktober disambangi penjabat sementara Bupati Mofendigo, Pascalis Netep, atas permintaan dari masyarakat setempat. Adapun kunjungan tersebut, guna meninjau dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait keberadaan PT Indo-Asiana Lestari yang telah beroperasi di wilayah Distrik Mandobo dan Fofi selama tiga tahun terakhir. Dimana dalam pertemuan yang turut dihadiri Muhammad Yaakub selaku Komisaris Utama PT Indo-Asiana Lestari masyarakat menyampaikan bahwa dengan kehadiran investor di wilayah mereka memberikan kontribusi positif di sektor pembangunan termasuk dari sisi pemenuhan ekonomi terlebih di masa pandemi saat ini. Disampaikan pula oleh Alphonse Habto yang mewakili 24 marga pemilik hak ulayat bahwasannya PT Indo-Asiana Lestari yang saat ini terkendala memperoleh izin perpanjangan lokasi dan amdal. Hendaknya dapat diakomodir oleh pemerintah kabupaten untuk dilanjutkan ke tingkat provinsi. Sebab dengan kehadiran perusahaan telah memberikan dampak signifikan dalam menunjang pembangunan mengingat minimnya dukungan dari ATBD Kabupaten Bofendigo. Saya di sini 24 marga di wilayah Distrik Mandobo dan Sofi yang memiliki menguasai wilayah adat ini sudah memberikan risiko kepada perusahaan PT Indo-Asiana Lestari untuk beroperasi di sini membuka lahan perkebunan sawit. Ini dalam berbagai aspek itu sudah memiliki ketentuan. Sepertinya ketentuan baik ketentuan lokal maupun ketentuan peraturan perundang ketentuan menurut peraturan perundang yang berlaku di Indonesia. Nah salah satu syarat yang sampai dengan saat ini menjadi kendala bagi perusahaan untuk beroperasi adalah surat izin perpanjangan, perpanjangan surat izin lokasi dan itu adalah gawainya Kabupaten. Kabupaten pada prinsipnya itu dengan adanya kunjungan langsung Bupati ke wilayah operasi perusahaan ini di hadapan pemilik wilayah masyarakat di wilayah Distrik Mandobo dan Sofi ini pada prinsipnya mereka menghendaki untuk perusahaan ini segera beroperasi. Satu hal luar biasa yang saya baru jumpai hari ini ketimbang selama ini saya biasa berhadapan berbagai macam perusahaan lain di Papua. Di sini PT. Indolestari ini sudah walaupun tidak bekerja, tidak beroperasi seperti tadi masyarakat katakan tidak satu pohon kayu pun ditebang tapi kami sudah mendapat gaji setiap bulan. Dan bagi saya sebagai Bupati di Kabupaten Bupati ini saya merasa bahwa itu sangat benar. Perlu kita segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Nah dokumen yang dibutuhkan antara lain itu satu, yaitu pembayangan izin lokasi, dan yang kedua itu penerbitan dokumen andal dengan RKTL. Nah ini menjadi kewenangan populasi. Dengan demikian saya mengharapkan untuk dokumen-dokumen secara dengan dalam waktu yang singkat ini kita bisa upayakan untuk itu semua bisa terpenuhi. Memang perkembangan kemajuan suatu daerah itu kita tidak bisa berharap kepada berapa besar jumlah APBD yang kita peroleh. Tapi yang lebih penting itu untuk mendukung percepatan pembangunan di suatu wilayah itu keberadaan investor-investor di daerah itu. Saya sebagai perwakilan Kepulau Marga semua untuk Fofi dan Mandrobo. Sementara ini saya lihat PT. Indonesia Nelestari ini belum pernah terjadi di Bofendigo, wilayah Bofendigo. Hanya untuk PT. Indonesia Nelestari saja yang bisa terjadi di Bofendigo ini. Kami lihat Kepulau Marga 24 Kepulau Marga ini. Bagaimana hutan belum menghubungkan? Jadi, ini satu belum menghubungkan. Kami 24 Kepulau Marga lebih ini. 24 lebih ini sudah diberi gaji per bulan. Satu bulan 1 juta 200 per Kepulau Marga selama ini. Untuk harapan kita selama ini PT. Indonesia Nelestari ini harus dan biar bagaimana saja cepat dalam waktu dekat ini untuk kita. supaya lebih lagi untuk kita mau hidup kebutuhan hidup kita setiap hari-hari untuk pikiran kita selama ini kita pikir anak sekolah kita pakai sekolah dengan biaya yang diberikan dari perusahaan selama 3 tahun lebih ini belum cukup untuk kita ke sekolah anak. Kita mau perusahaan ini harus masuk cepat. Supaya kita anak-anak sekolah kita sudah menemukan masalah sekarang ini juga untuk salah kita kondisi di dalam juga belum jamin. Kesehatan belum jamin juga baik. Bagaimana kita ini jauh dari kebupaten juga. Karena pakai kenaran naik sampai di kebupaten. Jadi kita pikir itu perusahaan cepat masuk supaya kita bisa dapat pelayanan pas rumah sakit ini dibuat selagi ke depan. Tim Liputan Merauke TV menggabarkan.